Balik di lintas Ainews pagi, pemirsa di kota Kediri Jawa Timur, para warga keturunan Tionghoa menggelar ritual memandikan patung Dewa Dewi sebagai persiapan perayaan puncak Tahun Baru Imlek pada pekan depan. Bahkan salah satu patung yang dimandikan telah berusia dua abad. Satu persatu patung Dewa yang terdiri di altar Tuhan Yang Maha Esa, altar Dewa, altar Tuhan Rumah, serta Dewa pendukung lain yang berada di penteng Choi Hui Kiong, kota Kediri Jawa Timur, dimandikan. Satu patung tertua yang turut dimandikan yakni Mak Cho yang telah berusia lebih dari dua abad. Prosesi memandikan patung Dewa yang rutin dilakukan ini diawali dengan menggelar sembahyang songseng kemudian satu persatu patung dibersihkan dari debu dan kotoran yang menempel dengan gunakan kuas. Setelah yakin bersih, patung pun disiap dimandikan dengan air kembang. Warga yang ikuti proses ini berharap akan mendapat keperkahan dalam mengarungi Tahun Kelinci Air. Tahun Imlek yang akan datang ini, Tahun Kelinci Air, yang mana Kelinci itu simbolnya keberuntungan, kemakmuran. Tapi karena mempunyai unsur air, kita juga harus tetap pas pada. Karena air itu bisa menghancurkan, bisa membuat kebaikan. Ritol memandikan patung juga merupakan rangkaian awal untuk mengawali puncak Pran Imlek Minggu pekan depan. Meski digelar sederhana, namun jalannya Pran Imlek tahun ini masih dapat dirasakan dengan kursiut. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, INews melaporkan.